PEMBACAAN PUTUSAN KUGATAN Yaitu soal permohonan batas usia minimum Capres Cawapres kembali menjadi 35 tahun. Gugatan itu diajukan oleh kader PSI Dedek Prayudi. Lalu perkara yang diajukan Partai Garuda soal syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun. Syarat itu berubah sudah berpengalaman menjadi penyelenggara negara. Lalu pada perkara nomor 55, dua kader Gerindra mengajukan Petitum yang sama dengan Garuda. Kader itu yaitu Wali Kota Bukit Tinggi Herman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesumadewangsa. Pembacaan putusan itu dilakukan hanya 4 hari sebelum pendaftaran Capres Cawapres dibuka KPURI pada 19 Oktober 2023. Hal itu memicu kekhawatiran sejumlah pihak yang menyebut MK sebagai alat kepentingan dinasti politik. Pasalnya, putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Puming Raka, makin santer diisukan maju sebagai Bacawapres. Kader PDIP itu disebut tengah dilirik Kupu Ganjar dan Kupu Prabowo. Gibran sendiri mengakui bahwa Prabowo sudah berkali-kali memintanya untuk menjadi pendamping pada Pilpres 2024. Gibran mengeklaim sudah melaporkan soal permintaan itu ke pimpinan PDIP. Ia juga mengaku saat ini terkendala usia untuk maju sebagai Cawapres di Pilpres 2024. Pasalnya, usia Gibran saat ini masih 36 tahun. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn